Jangan lupa subscribe Halo teman-teman, selamat tahun baru 2023 Di awal tahun ini, kita mau main ke wisata horror yang ada di Pangalengan, Bandung Selatan Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam dari kota Bandung Akhirnya kita sudah sampai di rumah penggab disetan yang ada di Margamukti, Pangalengan, Bandung Untuk tiket masuknya ke lokasi ini per orang Rp10.000 Dan untuk parkir mobilnya Rp5.000 Wisata horror rumah penggab disetan ini dibuka selama 24 jam Jadi teman-teman yang punya nyali besar, boleh main kesininya malam-malam Sekalian nyobain aura mistis di daerah sini teman-teman Karena ini, kalau siang ini pemandangannya bagus, hijau, adem, udaranya sejuk Gak ada horror-horrornya teman-teman, tapi kalau malam-malam ini kita yakin banget Pasti bakal beda banget, 180 derajat Wisata horror ini pernah dipakai untuk syuting film penggab disetan yang dirilis tahun 2017 Memang ini gak salah banget Mas Joko Anwar pilih lokasi ini ya Karena memang ini feelnya tuh horror banget teman-teman Apalagi kan settingannya tuh filmnya jadul ya Jadi pas banget nih dengan lokasi ini yang memang kan bekas jaman Belanda ya Jadi ini pas banget Horror horornya tuh dapet banget teman-teman Rumah ibu pengab disetan Dulunya merupakan rumah dinas bagi pengawas perkebunan teman milik pengusaha bosnya bersaudara Rumah ini memiliki halaman yang sangat-sangat luas teman-teman Dan di awal masuk ini kita disuguhkan dengan pemandangan dari si ibu pengab disetan Yang ini horor banget teman-teman kalau malam Dan ini kan spot foto ya Jadi teman-teman yang foto-foto bisa disini nih Di pojok sana itu ada toilet sama musola Jadi teman-teman yang mau sholat disini ada musola ya Sebelum kita menuju ke lokasi rumah pengab disetan Kita bakal melewatin ini kuburan-kuburan dari company Belanda Dan ini nisannya tuh ditulisin nama-nama Belanda Tapi ini katanya sih properti bukan makam beneran gitu ya Jadi teman-teman gak usah takut Jadi awalnya rumah ini tuh digunakan untuk rumah dinas Biasa bagi pegawai perkebunan Kertamanah PTPN 8 setingkat kepala bagian Namun setelah dipakai untuk syuting rumah pengab disetan Jadi ini ditinggalin teman-teman Jadi gak dipakai lagi buat rumah dinas Dan akhirnya dipakai untuk wisata horor Di warga sekitar ini banyak banget rumor-rumor yang bilang Bahwa disini tuh rumahnya horor banget Banyak penampakan ada sosok anak kecil dari Belanda gitu ya Nah jadi teman-teman buat ngebuktiin Boleh dicoba datang kesini Tapi malam-malam teman-teman jangan siang Karena kalau siang ini gak ada serem-seremnya teman-teman Untuk menuju ke lokasi ini Teman-teman nanti bisa exit tolnya di Soreang Lalu lanjut ke Banjaran Dan akhirnya nanti lembus ke Jalan Raya Pangalingan Rumah pengab disetan Rumah pengab disetan Rumah pengab disetan Aduh benar ini udaranya dingin banget Ini kalau malam-malam beku nih Kita masuk ke dalam bentar lagi Ini sampai nih guys Sopi ini gak ada pengunjung Kita lihat ke dalam Ini pemandangannya bagus teman-teman Banyak kebun teh Lantai bawah 25 orang Ini apa nih Balkon 5 orang doang Tuh Kamar ibu Kamar Tony 5 orang Balkon 5 orang Tuh dibatasin Tapi hari ini lagi sepi ya Hari ini lagi sepi jadi kita Enak nih Kita masuk guys Nah ini Itu fotonya Foto keluarga Ini cemara Wah itu Disambut sama foto ibu yang menyeramkan Baunya ini bau apa ya Kayak bau melati Nah ini nih Aduh Langsung merinding Baunya sih Baunya aduh benar Kuat banget Ini nyegak banget Terus abis itu kayak Kuara dari luar juga gak kedengeran Jadi senyap gitu lah Sudi Bener-bener jadul ini tuh Balonannya Nah ini Mesin Mesin tikin dipakai kalau situ ya Enggak ya Kalau gak salah gak dipakai Foto-foto Oh ini kayaknya foto-foto zaman dulu nih Belanda nih Waktu masih Pakai rumah ini Buat tugas kayaknya nih Oh ini dapurnya Dapur Kita mau masuk ke subur belakang Ini yang settingannya tuh yang Keselupan ya Kalau gak salah ya Buset Horor-horor banget Menyeramkan belakangnya Serem banget Ini udah kayak Morobo OMG Udah pocong Kaget Aduh Dikirin pocong Beneran Kaget Yuk Kita lanjut lagi ke belakang Nah ini sumurnya Buset Lemari Apa ini Oh boneka Ini ada kayak apa Bug ya Bug apa ini Oh genteng Cuma buat Yang penting Apa ini Settingan Oh Suburnya bohongan guys Tuh Cuma ini doang Property aja Ini Property aja Kita lanjut lagi Wah ada pocong Ada Mr. P Mr. P Apa ini Ini mesek Jamban Jamban Beset 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 Ini Mr. P Kita lanjut lagi Ini Buset Gambar apa ini Oh rumah Ruang kerja Kayaknya Ini ada foto-fotonya Kereta mana Jaman dulu guys Ada foto-fotonya Jaman dulu Jaman Belanda dulu Kita lanjut lagi Kita lanjut ke atas Di atas Wadidaw Ada apa itu Miss Kay Nanti ke atas kita Lihat ya Kita lanjut ke belakang Ini apa ini Kamar siapa ini Oh ini kamu Kamar si Bonny Kamar Bonny Tuh Kamar Bonny Kamar Bonny Kamar si Bonny Kamar si Bonny guys eh Bondi, Bondi, Bondi ya, ada ini sempurna, ini WC nya guys, WC nya sangat-sangat terbengkal, kita lanjut ke atas, kamar ibu, ini jumpscare, kita lihat ke atas, tidak boleh merokok guys, tidak boleh merokok, ini kamar siapa ini, oh ini kamar ibu, wah ini nih pusatnya nih, kamar ibu, kamar ibu, ada yang mau nyoba tidur di sini nggak, ini balkonnya, balkonnya guys, tuh pemandangannya keren, kita lanjut lagi, kamar siapa ini, Todi, kamar To, oh Tony, sorry Tony guys, kamar si Tony ini, kaget, kaget guys, waduh ada ini, biar cepat kayak pesugihan, wadidaw, wadidaw ini, tapi, tapi yang kerasa, yang kerasa paling serem tuh di tadi sumur ya, gini, ada Mr. V, langsung nongol nih, di bawah tangga tuh ada lagi kamar, cuma nggak ada tulisannya nih, kamar siapa, nggak ada keterangannya, kayaknya ruang tamu ya, eh bukan nih, tadi ruang tamu udah di depan, buset ini ruangan voodoo, ini ruangan voodoo guys, banyak banget, tapi ini kayak untuk, ini ya, yang dari tradisi Sunda gitu, apa ya, tepengnya tuh, kayak pernah lihat, tepengnya? bukan, nah ini, kamar yang di bawah tangga, ya, baunya nyengak banget, kayak bau ini, melati gitu, nah ini kecil sih kamarnya, kayaknya kamar kakaknya deh, iya, iya, kamar kakaknya tadi nggak nemu kita, oke teman-teman, kita udah telusurin semua ruangan yang ada di rumah pengabdi setan, jadi rumah ini cocok banget buat teman-teman yang mau uji nyali, sekalian healing ke pengalengan ya, karena udaranya disini enak banget, sejuk, adem, jadi wajib banget mampir kesini, oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir, kalau teman-teman suka video ini, silahkan di like, lalu komen, kalau mau ada informasi yang ditambahin, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan informasi tempat wisata menarik lainnya dari kami, oke teman-teman, thanks for watching and bye-bye! sub indo by broth3rmax